Intro Halo Hahaha Sekarang om tahan disini kamu Aduh Lumayan deh udah kenceng Aduh Hah Oh Ada Ada anjing Kayaknya mau ngebebasin Kik Saya pikir kamu takut Ayo lawan Aduh Aduh Rilis Aduh Aduh Wah Wah dibebasin Ayo lawan Lohan cam Wah 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 Warga Tadi Anda perangkaan apa tadi Wah Halo Halo Pak King Iya siapa namanya sayang? Bruce. Siapa? Bruce Kim. Bruce Kim. Salam. Saya ditendang sama dia dasar anjing. Loh emang anjing? Emang anjing kan? Emang anjing kan? Emang anjing kan? Emang anjing kan? Dia ditendang ngebebasin tahanan saya. Eh kok kok dia kalem banget? Namanya siapa nih? Ini namanya Logan. Logan. Logannya Wolfram atau Logan Paul? Bukan. Ini Logannya Logan Teng. Halo. Logan Teng. Logan. Logan tuh dipanggil siapa sayang? Eh sini. Ya. Kecil kecil berani loh. Berani nih ya. Sebelum kita ngobrol kita lihat dulu ya siapa itu Logan terus jagonya apa aja. Oke ini lah Logan. Jika kita melihat anjing jenis Belgian Milenoise ini pasti berfikiran kalau anjing ini sangat berbahaya. Mengerikan dan galak. Namun jika kita melatih anjing ini dengan baik ia akan sangat patuh dengan pemiliknya. Belgian Malinoise merupakan salah satu dari empat keturunan anjing yang pada negara asalnya disebut dengan anjing Gembala Belgia. Dan mendapat nama sesuai dengan kota asalnya yaitu Malines. Di kota ini Belgian Malinoise dipelihara dan juga diternak karena memiliki keunggulan untuk menjaga hewan ternak. Anjing ini memiliki sifat yang sangat aktif dan lincah serta mempunyai kepercayaan diri yang tinggi. Karena kepintarannya anjing ini bisa dijual hingga 400 juta rupiah. Jenisnya apa tadi? Jenisnya Belgian Malinoise. Belgian Malinoise. Oke kita gak usah nanya jenisnya lah. Kita nanya harganya aja dulu yang paling penting. Waduh. Karena ini anjing harganya udah nyampe 400 juta. Masa? 400 juta? Lebih mahal dibandingkan Riko. Oh iya. Mas Riko 200 bisa nego lagi. KPR bisa lah Riko ya. Emang gue cabai-cabai ya. Mantan. Iya. Sekarang berapa? 400an? Iya udah dibeli juga sih sama jatuhnya sekarang jadi murid yang belinya. Oh oke. Jadi ini udah dibeli sama orang? Udah. Oh dijual dengan harga? 400. 400 juta itu? Wow. Satu rumah ya. Iya kenapa bisa semahal itu ya? Ya mahalnya karena udah dilatih sampai profesional itu. Oh karena dia pinter gitu? Pinter. Jadi dia latihnya itu bisa kalau bahasanya bisa 200an kalau variasinya sampai 300an. Variasinya sampai 300an wow. Jadi dia apa? Apa namanya? Utamanya di freestyle dia. Di freestyle? Iya. Jadi bisa parkour juga, bisa agility, bisa berhitung. Dia masih anjing jaga atau anjing atraksi gitu? Ini lebih ke anjing main atraksi jadinya. Tapi untuk ngajarin sampai profesional gini butuh berapa lama? Kalau sampai pro banget sampai setahun lebih sih. Sampai setahun lebih? Cuman kalau sampai ya trik aja hanya sampai yang penting komen-komen ringan bisa 6 bulan cukup. Oke tapi emang tergantung jenis anjingnya. Nggak semua anjing bisa dilatihnya sama. Kenapa ini cerdas maksudnya mas? Termasuk cerdas dia jaman shaper itu termasuk anjing-anjing yang cerdas gampang nangkepnya gitu. Kan ada-ada yang toy dog yang mau diajarin gimana ya susah banget gitu kan. Oke. Tapi dilatih dari kecil berarti? Ini dari ya hampir 3 bulan. Dari usia 3 bulan. Oh dari usia 3 bulan. Kalau udah besar bisa dilatih nggak? Bisa tapi mungkin hasilnya lama pertama kedua ada beberapa gerakan nggak bisa. Contoh yang tadi tendang. Kalau dia datangnya udah umur 5 bulan setahun udah gede gini buat latih kicknya susah. Karena bagi dia kalau kita paksa malah jadi beban buat dia. Jadi malah latihannya bagi dia ya menyiksa. Jadi kalau dia datangnya 2 bulan dia taunya itu happy disuruh loncat happy ya udah. Iya iya iya. Oke. Kalau Logan bisa apa aja? Kita praktek aja gimana coba ya? Boleh. Boleh. Logan. Wih. Logan. Sit. Ini doa nih. Doa. Berdoa. Nah. Kita langsung gerakan taekwondo ya. Stand. Sadu. Nah di taekwondo kan ada formatnya dulu. Taekwondo. Kick. Wih. 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 Bisa suruh berhitung juga ringan-ringan nih. Bark. 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 Dua tambah satu berapa. Tiga kan? Abis di tepet tangannya biasanya malu nih. Logan. Malu. Malu. Lagi. Logan. Oh malu. Lucu banget. Lucu kevplek. Syer. Bisa gendong juga. Mas, ini serius nih. Boleh tuker gak mas? Saya ngajarin dia, gak bisa kayak gitu loh. Tuker boleh gak? Nah, karena dia latihannya tadi udah tua. Tapi anjing gak ada yang cadil mas. Tapi dia mau gak disuruh oleh orang lain? Bisa, nih coba. Mas, masih ngomong nih. Tadi lo jangan perintahin aneh-aneh ya? Mas, lo beli baso mas. Nah, kalau sebenarnya yang belinya punya padano nih. Nah, jadi kita offer komandonya seperti saya ngelatihan terkecil. Oke. Nah, mbak Logan, sit. Jadi yang perlu diperhatiin kalau di Vansmart itu ada body signal. Jadi body signal, voice signal, good, hadiah. Hadiah itu boleh makanan, mainan, atau kudus. Nah, ini doanya begini ya. Master di sini boleh. Jadi bareng-bareng ya. Jadi ikutin sama, doanya begini. Nah, pasti mau. Oke. Nah, kalau mau suruh malu, begini. Berdoa bersama. Logan? Malu. Bisa tembak juga. Logan? Door. Door. Hehehe. Pantesan 400 juta ya. Jadi udah nggak usah pakai snack lagi, nggak usah kasih hadiah lagi, ngomong langsung gerak. Kalau punya anjing begini, di rumah mah enak ya. Iya. Bener hiburan lho. Nurut lho, dia bisa nurut lho, beneran. Logan, up. Logan, stand. Nah, kalau mau sadu, hormat, sadu. Asik. Lo disuruh hormat, gua dipantatin. Sit. Logan, sit. Ya dia tahu lah. Berarti saya kalau suruh doa, bisa gitu? Bisa. Coba. Logan, Logan. Kan? Nah, ini. Oto aja masih lihat kamu ya. Karena masih kebuah saya. Ya, tetep masternya saya. Cuman ya, offer komando atau peralihannya kira-kira bisa pakai begini ya. Iya, iya. Jadi orangnya masih menguasai bodi signalnya yang dia latih. Bodi signalnya yang udah dilatih. Yang udah dilatih. Iya, iya, iya. Lendang bisa, apalagi. Logan, come. Macem-macem. Sit. Sit. Anjing aja bahasa Inggris ya. Kira-kira doa apa ya dia nih? Oh, bisa. Bisa suruh lonceng-lonceng nih. Lagi. Sini, sayang. Gimana? Sini apa, sini? Logan. Suruh ngitung bisa ya. Logan, hup. Wede. Hup. Wih. Bulat. Cengtil banget ya. Logan. Eh, kan disuruh. Logan. Logan. Fluk. Mau coba Gendong? Boleh. 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 Gimana ambilnya? Nah, foldernya. Jadi, startnya kalau biar gampang. Kakinya naik sedikit. Ini nangkep. Ini peluk. Oke. Siap. Oh. Dipites sih. Ya, bilang fluk ya. Logan. Oke. Sini. Stay. Logan. Fluk. 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 Fluk раз. Fluk. Kalo kecilatangan udah pernah lah, kepala belum pernah Bagus, bagus Kayaknya mulai cocok cilok, waduh Keren Sampai sempoyongan Wah tempelnya lah Langsung akhir Mulai ada misteri Tapi anjing jenis ini udah banyak dong sih di Indonesia Kalo di jenisnya banyak cuman kalo untuk warna yang saya tau di Indonesia ada 5 doang Itu hitam Yang hitam doang yang ada 5 Oh cuma ada 5 Kalo yang umumnya kan coklat, coklat banyak Langka aja, unik juga ya Ya kalo warna lumayan langka Tapi kalo warna yang colok sebenernya itu cuma beda jenis warnanya doang ya Tapi secara kepintaran tuh sama aja Cuman ya karena hitamnya di Indonesia masih jarang Jadi sebenernya di 2016 itu dunia baru mengakui Kerasnya dia? Oh baru ya Ini bisa lebih besar dari ini ga nih van? Apa mas? Kalau ini waktu bapaknya import sih segeri gini nih badannya. Oh nggak bisa lebih gede lagi dari itu. Oke tapi ini menariknya gini, Logan ini udah punya anak. Ya udah punya anak. Anaknya namanya siapa? Bas. Anaknya namanya Bas. Dan anaknya ternyata pinter juga. Oh Nurun. Anaknya juga pinter juga. Nah nanti kita undang anaknya di bapak sama anaknya ada di sini. Kita lihat bisa apa mereka. Jangan mana-mana tetap di hitam. Sadu. Bisa dance nggak deh ya? Sadu. Sit. Down. Chris. Cross. Chris. Cross. Sit.